Sebesar 16,2 miliar rupiah uang rampasan dari kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, telah disetorkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ke negara. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, yang mengatakan bahwa uang tersebut merupakan barang bukti yang diamankan dalam operasi tangkap tangan terhadap Matius Joko Santoso. Matius sendiri merupakan bawahan Juliari yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial. Sesuai putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Jakarta, Jaksa KPK telah menyetorkan uang senilai 16,2 miliar rupiah dalam pecahan rupiah dolar Amerika Serikat dan Singapura. Uang tersebut merupakan pidana pengganti Juliari. Selain dihukum 12 tahun penjara dan tindak 500 juta, Juliari juga difonis membayar uang pengganti sebesar 14 miliar 590 juta 450 ribu. Terima kasih telah menonton!